Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan memberikan emergency update untuk Bitcoin ya So far kita juga udah mengalami koreksi lagi saat ini ya Meskipun koreksinya masih belum terlalu signifikan nih Kalau misalkan memang, memang teman-teman kita menemukan double top untuk Bitcoin di area level 21.7-21.8 ini ya Kemungkinan BTC bisa aja break dari previous support ini ada di 19.7-19.8 ini Dan gue masih menunggu kalau misalkan momen itu akan terjadi Maka nanti gue akan buka posisi trade baru lagi melalui platform BingX Di sini untuk nge-leverage BTC bisa sampai 125 kali Kalau tempat lain paling cuma 100 kali, jadi profitnya bisa jauh lebih banyak Selain itu biaya transaksi itu jauh lebih rendah ya Hanya sekitar 0,2% kalau market lain bisa kena 0,5-1% Terus juga mereka ada fitur copy trade di sini yang jarang ada di market yang lain Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya Mereka di sini ada fitur copy trade Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa Sebulan terakhir profit rate-nya berapa Dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak Jadi menurut gue cocok banget buat pemula Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, gak sempet mantengin grafik setiap saat Fitur copy trade ini sangat berguna teman Karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan Mereka tutup, kita juga bakalan keikutan Jadi cukup tinggal deposit duit doang Lalu kita tinggal follow copy trader tersebut Mungkin bagi teman-teman yang tertarik Kalian bisa langsung join BingX Linknya ada di deskripsi di bawah Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar Selain itu kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan Di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue Kalian akan mendapatkan bonus 20 dolar Kalau misalkan kalian deposit 100 USDT minimal disini teman-teman Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya Itu juga rutin gue adakan Gak cuma sekali tetapi berulang kali ya Rutin biasanya tiap bulan Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah Nah kenapa emergency update? Karena ya terakhir kali kita coba nge-reach breakout disini ya Sedikit breakout lalu setelah itu kita gagal disini Kalau misalnya kita perhatikan dari sejarah dump sebelumnya ya Skenario dump yang terjadi di bulan Mei sampai Juni ini Ternyata kita memiliki sedikit kemiripan disini ya Yang pertama adalah sedikit breakout disini yang terjadi ya Jadi disini ada breakout sedikit setelah itu kita fail ke bawah teman-teman ya Ini breakout yang Ini adalah pantulan yang pertama Pantulan yang kedua ini lebih besar sedikit dibandingkan pantulan yang pertama Ini pantulan yang pertama teman-teman Lalu ini pantulan kedua yang lebih besar sedikit dibandingkan pantulan pertama Setelah itu si BTC ini goes all the way ke level 28.000 dan kalau misalnya kita ukur dari Fibo bawah ke Fibo atas Ini kita menyentuh exactly di level 61.8 yaitu golden ratio untuk Bitcoin teman-teman ya Sebelum akhirnya BTC naik lagi ke level 32.000 Itu sebabnya kenapa gue kemarin juga nggak ngeras langsung masuk entry long disini teman-teman ya Apalagi ketika momen breakout terjadi di level 21.8 gitu ya Langsung ngelong Cukup risk come sedikit teman-teman ya Apalagi kalau main futures gitu ya Itu sebabnya kenapa kita wajib sabar gitu ya Kita wajib sabar wajib menunggu momen yang bagus untuk kita melakukan entry Jadi kalau misalnya gue ukur dari Fibo bawah ke Fibo atas Untuk BTC Kalau misalnya kita bakalan ngehit 61.8 ini Kita akan berada di level 19.300 teman-teman Dan ini adalah exactly teman-teman ya Kalau misalnya kita ubah ke time frame yang lebih kecil nih Nah ini adalah support sebelumnya nih teman-teman Support yang paling awal nih teman-teman Ketika kita breakout Lalu kita menemukan titik support disini Ini sekitar 19.1 sampai 19.3 ya Jadi kita akan ketemu di area ini teman-teman nantinya Jadi sedikit break dari level 19.7-19.8 Menuju ke area level 19.4 sampai 19.1 awal Lalu setelah itu baru kita pump ya Kalau misalkan history bakalan repeat itself Kalau misalkan itu nggak terjadi ya let's say aja Karena ya probabilitas apa aja bisa terjadi teman-teman Untuk Bitcoin let's say kita langsung naik Kita breakout ke level 23 ya Jadi let's say kita naik ke resist tertinggi kita Yaitu di resist box yang ada di dari sini teman-teman Ini kan terakhir kita juga sama nih Ini kan resist box tertinggi Terus Bitcoin sempat naik sampai ke resist ini Lalu terkoreksi setelah itu teman-teman ya Jadi ya paling ya gue akan menunggu momen seperti ini terjadi aja Jadi ketika dia naik ke atas Let's say ke level 23.000 Gue akan menunggu momen koreksi tersebut terjadi ya Jadi balik lagi ke level 20.500 gitu Sampai ke 20.000 awal gitu Baru nanti gue akan buka posisi trade baru lagi Karena di level 23 ini ada resist yang cukup kuat teman-teman ya Ini kalian perhatikan nih resist box yang ada di warna kuning ya Kita ada sideways sekitar 1-2 hari di tanggal 14-16 Juni Kalau yang ini kan di tanggal 10-11 Mei ini teman-teman ya Ini menjadi resist terkuat Pas kita sentuh kita langsung balik kebalik ke bawah Ini juga most likely kalau misalnya dari sekarang Dari level 28 ini kita naik balik ke level 23 gitu ya Kemungkinan besar akan terjadi koreksi Baru nanti gue bakalan entry di sini Jadi ya what's in both scenario aja gitu ya Itu ya plan gue untuk saat ini Jadi mau dia langsung turun ke bawah kita entry Mau dia ke atas lalu dia reject kita entry juga termennya Jadi ada 2 strategi untuk saat ini pada Bitcoin Dengan SL ya pastinya kalau misalnya Bitcoin break di bawah level 17.600 ini Itu tidak akan terlihat begitu bagus untuk Bitcoin ya Jadi pastinya untuk SLnya tetap berada di level 17.600 Ini adalah level support terkuat yang kita harus hold Secara mainly time frame ini juga di bulan Desember tahun 2020 Paling rendah 17.569 Jadi ini kita masih ada di support 17.592 Kalau misalnya kita break ke bawah Udah nggak ada sampai level ini di bulan November 13.000 Dan di bulan Oktober di level 10.000 Jadi paling itu aja teman-teman ya Untuk video singkat dan video update Untuk emergency update pada Bitcoin Masih bisa aja ada potensi lower low terjadi Menuju ke level 19k awal Atau kita balik ke level 23 Lalu terkoreksi setelah itu Kalau plan kalian kayak gimana Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Ini hanya menurut pendapat dan analisa pribadi gue sendiri Dan sekali lagi Kalau misalnya kalian ingin membeli coin apapun Atau ingin membuka posisi trade apapun Selalu lakukan reset kalian sendiri lagi Itu aja pesan dari gue Dan seperti biasa Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax